Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes Nah kali ini anak-anak akan belajar dengan Ustazah Silvi Kita akan belajar akidah materi berani bertanya dan jujur Yuk masuk kelas Oke anak-anak hari ini kita belajar akidah materi berani bertanya dan jujur Dengan KD 2.5 mengetahui sikap berani bertanya sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 43 Nah tujuan pembelajaran kali ini adalah Siswa mampu memahami sikap berani bertanya sebagai penerapan Quran Surat An-Nahl ayat 43 Dan setelah mengikuti materi ini siswa memiliki sikap jujur Perintah berani bertanya terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 43 Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dan kami tidak memutus sebelum engkau Muhammad Melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui Dari ayat yang sudah ustada baca Apa yang bisa kalian pahami? Yang pertama Allah SWT menganjurkan kita untuk berani bertanya Jadi anak soli dan solihan jika kalian tidak paham dengan materi yang disampaikan ustada Kalian bisa bertanya, kalian harus berani bertanya kepada ustada Ingat pepatah, malu bertanya sesat di jalan Jadi anak-anak harus berani bertanya ya Kemudian yang kedua Dengan bertanya kita dapat mengetahui apa yang belum kita ketahui Dan dapat menambah ilmu Kemudian yang ketiga Kita dapat bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan lebih Misalnya Bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, ataupun bertanya kepada teman kita yang memiliki pengetahuan lebih Kemudian materi yang kedua adalah jujur Nah jujur adalah berbuat dan berkata dengan sebenarnya apa adanya dan sesuai dengan apa yang kita lakukan Perlu diketahui anak-anak jujur merupakan sikap terpuji dan harus dilakukan dimanapun dan kapanpun Kemudian lawan dari kata jujur adalah berbohong atau dusta Nah anak-anak keuntungan orang yang memiliki sikap jujur adalah Yang pertama kalian bisa disayang oleh Allah SWT Kemudian mendapat kepercayaan dan disenangi oleh orang lain Nah anak-anak sikap jujur ini merupakan penerapan dari surat Al-Ma'idah ayat 119 Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang memahami berani bertanya dan sikap jujur Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Nah selalu semangat belajar ya anak-anak meskipun belajar dari rumah Semoga kita selalu diberi nikmat sehat oleh Allah SWT Agar kita bisa selalu belajar bersama meskipun dari rumah Terima kasih sekian dari Ustaz Silvi Assalamualaikum Halo jangan lupa tekan tombol subscribe ya di bawah Dan juga tekan tombol jempol ke atas Di share sama teman-temannya juga ya Oke Kenzo pergi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah